Foto remaja pengguna kaos hitam berkonten pornografi menjadi viral di dunia maya beberapa waktu terakhir. Mereka kedapatan berjalan santai menggunakan kaos bertuliskan Ikeh saat hari bebas kendaraan minggu lalu. Identitas para remaja ini akhirnya diketahui. Mereka merupakan pelajar SMP yang masih di bawah umur. Selasa sore orang tua dan salah seorang pengguna kaos mendatangi Komisi Perlindungan Anak Kalimantan Barat. Orang tua mengaku tidak menyangka kasus tersebut menjadi viral sehingga ia melapor ke KPI ID Kalbar. Anak itu tidak mengerti. Jadi mereka ini tidak tahu gambar itu apa. Karena mereka itu pesan baju. Pertama lambangnya sebenarnya maunya lambang anarki. Cuma gambar anarki itu sudah terlalu banyak orang yang memakai. Dia bilang gitu, bilanglah dia kepada tukang sablonnya. Banyak kalau misalnya ada gambar yang menunjukkan yang kami itu beda lah dari orang lain. Dia bilang begitu. Itulah dari awalnya. Sementara itu sang anak mengaku tidak mengetahui makna dibalik gambar yang membuat heboh itu. Ia mengaku menggunakan kaos itu bersama teman-temannya dan memperoleh desain dari salah satu tempat penyablonan pakaian di Pontianak. Ia juga mengaku baru sekali mengenakan kaos itu. Dapatnya adik dari mana atau baju ini? Dari orang sablon. Terus berapa banyak adik kelompok itu yang memakai? 8 orang aja yang memakai. Nah ketika adik itu bergambung baru itu, adik sebenarnya tahu gak sih? Tidak tahu. Wakil ketua KPID Kalbar mengatakan, KPID akan terus mengawal kasus ini untuk memberikan pelindungan, penampingan dan rasa aman terhadap remaja tersebut, mengingat para pelaku masih berusia di bawah umur. Berdasarkan tupoksi kami, di mana memberikan pelayanan pengaduan, kemudian memediasi beberapa kasus, menjadi kewajiban kami untuk memastikan bahwa proses hukum maupun penyidikan pada kasus ini, yang mana sebenarnya anak-anak ini juga merupakan korban, ini bisa dilakukan dengan baik dan benar. Dan memang kita berharap pihak kepolisian bisa membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Didampingi oleh KPID Kalbar, para pengguna kawas kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolda, Kalimantan Barat.